Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, perkalian aljabar bentuk suku tunggal yang memuat pariabel. Kita akan membahas enam buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan hasil perkalian dan sederhanakan. Yang pertama, 3A dikali 4B. Oke, kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Kakak akan memberikan dua cara. Yang pertama, untuk pemula. Nanti cara kedua, untuk yang sudah terbiasa melakukan perkalian ini. Oke. Untuk pemula. Caranya, sebaiknya, ini kita uraikan. Oke. Perhatikan. 3A kita uraikan menjadi, 3A dikali A. Selanjutnya dikali. 4B kita uraikan menjadi, 4 dikali B. Oke, selanjutnya, sama dengan. Untuk angka, kita pindahkan ke depan. 3 dikali 4. Selanjutnya, tuliskan yang variabel. A dikali B. Oke. Sama dengan. 3 dikali 4, 12. Kemudian, A dikali B, AB. Kita peroleh hasil. 12AB. Ini untuk pemula. Kalau untuk yang sudah terbiasa melakukan perkalian ini, caranya gampang sekali. 3 kita kalikan dengan 4, kita peroleh 12. Selanjutnya, A dikali B, AB. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. negatif 5X dikali 4Y. Oke, kita kerjakan di sini. Sama dengan. Untuk pemula, kita uraikan. Negatif 5 dikali X, kita uraikan menjadi negatif 5 dikali X. Kemudian dikali 4Y, kita uraikan menjadi 4 dikali Y. Oke, sama dengan. Untuk angka, kita pindahkan ke depan. Negatif 5 dikali 4, kemudian dikali X dikali Y. variabel, taruh di belakang. Oke? Oke, sama dengan. Negatif 5 dikali 4, kita peroleh negatif 20. Kemudian, X dikali Y, kita peroleh XY. Hasilnya, negatif 20XY. Ini untuk pemula. untuk yang sudah terbiasa melakukan perkelian ini, sebaiknya, singkat saja. Negatif 5 dikali 4, negatif 20. X dikali Y, XY. Kita peroleh, negatif 20XY. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Oke, contoh soal nomor 3. Negatif X dikali negatif 6Y. Oke, kita kerjakan di sini. Untuk pemula, kita uraikan. Negatif X, ini sebenarnya di depan X ini ada angka 1. Bentuk aslinya, negatif 1X. Hanya saja, 1 itu tidak dituliskan. Oke? Oke, jadi ini bisa kita uraikan menjadi negatif 1 kemudian dikali X. Oke? Selanjutnya, dikali. Yang ini, kita uraikan menjadi negatif 6 dikali Y. Oke, sama dengan selanjutnya yang angka atau bilangan kita taruh di depan. Negatif 1 dikali negatif 6. Kemudian dikali yang variabel taruh di belakang. Oke, dikali Y. Sama dengan. Negatif 1 dikali negatif 6. Kita peroleh 6. Kemudian X dikali Y X Y. Oke, kita peroleh hasil 6 X Y. Mudah ya? Oke, untuk yang sudah terbiasa melakukan perkalian aljabar, sebaiknya singkat saja. Oke, di sini negatif 1 ya. Negatif 1 dikali negatif 6. Kita peroleh 6. Kemudian X dikali Y X Y. Hasilnya 6 X Y. Sangat mudah. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. 0,2 X dikali dalam kurung negatif 6 Y. Oke, kita kerjakan di sini. Sama dengan. Untuk pemula, sebaiknya kita uraikan 0,2 dikali X kemudian dikali yang ini kita uraikan menjadi negatif 6 dikali Y. Oke, sama dengan. untuk angka atau bilangan kita taruh di depan 0,2 dikali dalam kurung negatif 6 dikali untuk variabel ini variabel taruh di belakang. X dikali Y. Sama dengan 0,2 dikali negatif 6 ingat ya positif kali negatif negatif. 0,2 dikali 6 kita peroleh 1,2 Oke, di sini 1,2 Selanjutnya X kali Y kita peroleh XY Oke, kita peroleh hasil negatif 1,2 XY Oke, ini untuk pemula kalau untuk yang sudah terbiasa melakukan perkalian aljabar caranya ini 0,2 ini negatif 6 kita kalikan 0,2 dikali negatif 6 kita peroleh negatif 1,2 Selanjutnya X dikali Y kita peroleh XY Oke, hasilnya negatif 1,2 XY sangat mudah Lanjut ke contoh soal nomor 5 Contoh soal nomor 5 10A dikali 1 per 5B Oke, untuk pemula kita uraikan sama dengan ini kita uraikan menjadi 10 dikali A kemudian dikali yang ini kita uraikan menjadi 1 per 5 dikali B Oke, sama dengan kemudian angka atau bilangan kita taruh di depan 10 dikali 1 per 5 kemudian dikali parabel di belakang A dikali B sama dengan selanjutnya 10 dikali 1 per 5 caranya 10 dikali 1 kita peroleh 10 10 per ini per 5 berarti per 5 selanjutnya ini A dikali B kita peroleh AB Oke, ini masih bisa kita sederhanakan ya sama dengan 10 per 5 atau 10 dibagi 5 kita peroleh 2 AB kita pindahkan kita peroleh hasil 2 AB Oke, ini untuk pemula sementara untuk yang sudah terbiasa melakukan perkalian aljabar sebaiknya di 10 dikali 1 per 5 caranya 10 kali 1 10 kemudian 10 dibagi 5 kita peroleh 2 Oke, selanjutnya A dikali B AB hasilnya 2 AB mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6 contoh soal nomor 6 negatif 2 per 3 X dikali negatif 9 Y oke, kita kalikan disini sama dengan untuk pemula kita uraikan menjadi negatif 2 per 3 kemudian dikali X kemudian dikali yang ini kita uraikan menjadi negatif 9 dikali Y oke, sama dengan untuk angka atau bilangan kita taruh di depan ya ini dan ini negatif negatif per 3 dikali negatif 9 oke, kemudian dikali selanjutnya pariabel taruh di belakang X dikali Y sama dengan ini negatif kali negatif positif oke, selanjutnya 2 per 3 dikali 9 caranya 9 kita kalikan dengan 2 atau 2 dikali 9 kita peroleh 18 18 per 3 ini X kali Y X Y oke, sama dengan ini bisa kita sederhanakan ya 18 per 3 atau 18 dibagi 3 kita peroleh 6 X Y kita pindahkan kita peroleh 6 X Y mudah ya oke, ini untuk pemula kalau untuk yang sudah terbiasa melakukan perkelian aljabar sebaiknya caranya singkat saja ini negatif kali negatif positif positif yang di depan tidak perlu kita tuliskan selanjutnya 2 per 3 dikali 9 caranya 2 dikali 9 18 18 kita bagi dengan 3 kita peroleh 6 selanjutnya X dikali Y kita peroleh X Y hasilnya 6 X Y sangat mudah oke ini mudah tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan cantumkan di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati